kopi meletih mantap jiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hadip retno di channel yang membahas dunia kulinar dan dunia servisan nah buat teman-teman yang setia mengikuti channel ini pasti tidak asing dengan konten saya yang viral ya konten saya yang viral yaitu tentang mesin cuci bocor saat di isi air ya teman-teman ya nah disana banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar bagaimana solusinya padahal sudah saya jelaskan solusinya teman-teman ya namun disini saya ingin berbagi kepada teman-teman ya bahwa mesin cuci bocor saat di isi air itu penyebabnya berbeda teman-teman ya nah penyebab yang berbeda itu solusinya juga berbeda teman-teman ya nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya 5 penyebab mesin cuci bocor saat di isi air dan bagaimana solusinya teman-teman ya ini akan saya tunjukkan ya teman-teman ya oke teman-teman mesin cuci nya silahkan dibuka tutup bagian belakangnya nanti teman-teman lihat yang seperti ini yang ada tarikannya nah teman-teman fokus ke bagian ini teman-teman ya teman-teman silahkan buka salah satu penyebab mesin cuci bocor di isi air itu dari sini teman-teman ya kalau kita buka nah teman-teman lihat disini itu biasanya terkadang ada uang koin ada kotoran benang kain gitu ya kotor-kotoran silahkan teman-teman coba bersihkan dulu teman-teman ya jangan lupa dibersihkan karetnya ini juga teman-teman ya nanti silahkan teman-teman pasang pasang kembali kemudian teman-teman isi air apakah bocor atau enggak teman-teman ya kalau masih bocor berarti ada penyebab kedua teman-teman ya penyebab kedua adalah ini teman-teman ya ini namanya seal pembuangan atau klep pembuangan atau orang menyebutnya seal klep pembuangan teman-teman ya nah teman-teman silahkan ganti ininya teman-teman ya untuk ukurannya disesuaikan teman-teman kalau beli silahkan bawa klepnya ini ya supaya untuk menunjukkan besar ukurannya karena tipenya di luar sana banyak sekali macamnya teman-teman ya nah silahkan teman-teman ganti dulu kemudian silahkan teman-teman coba pasang lagi kemudian disi air apakah bocor atau enggak teman-teman ya itu yang kedua teman-teman ya nah kalau masih bocor berarti ada penyebab ketiga teman-teman ya ini teman-teman ya pegas teman-teman nah seperti ini ini pegasnya dia sudah patah atau kropos ya teman-teman ya silahkan teman-teman ganti pegasnya teman-teman ya tapi kalau pegasnya masih bagus tidak patah seperti ini teman-teman silahkan tarik pegasnya supaya dia daya elastisitasnya dia bertambah kuat teman-teman ya jadi kalau sudah rusak begini teman-teman wajib ganti pegasnya kalau masih bagus teman-teman tinggal tarik seperti ini saja jadi untuk menambah keregangannya teman-teman ya itu adalah tips yang teman-teman bisa coba teman-teman ya nanti silahkan teman-teman coba pasang lagi dan silahkan dicoba diisi air apakah dia masih bocor atau enggak teman-teman ya itu adalah yang ketiga kemudian yang keempat teman-teman ya kalau keempat-empatnya ini sudah dipasang tapi ternyata masih bocor teman-teman coba lihat selangnya atau bodinya ini ya jadi teman-teman saluran selang ini yang dibawah ini sama bodinya ini ya apakah ada yang bocor atau enggak teman-teman ya kalau ternyata tidak ada yang bocor teman-teman ya kemungkinan masih ada satu lagi yang teman-teman bisa lihat nanti kalau sudah keempat solusi disini masih tidak mengatasi kebocoran kemungkinan hanya ada satu lagi teman-teman ya nanti saya tunjukkan teman-teman nah jika keempat tadi sudah diganti semua tapi ternyata masih bocor teman-teman ya hanya satu ada kemungkinan lain yaitu disini teman-teman ya nah untuk tiap mesin cuci itu beda-beda teman-teman ya ada yang posinya di atas sini kemudian ada yang disini namanya water selector teman-teman ya nah terkadang water selector ini ini dia tidak dipindah ya kalau ini kan posisi di air dimasuk ke bagian pencucian ya kalau kita geser ke sana kalau ini sudah macet ke sana dia ini adalah air nanti akan masuk ke bagian pengering sini nah itu untuk air yang masuk ke bagian pengering itu emang langsung dibuang tanpa melalui klep pembuangan tadi ya teman-teman ya jadi itu 5 kemungkinan atau 5 penyebab mesin cuci bocor saat diisi air ya teman-teman ya oke semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sampai jumpa di tutorial service berikutnya dadah selamat menikmati